Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua apa kabar keren semua mudah-mudahan selalu sehat ya pagi ini saya ada masuk titik LG 22 ini dia Hai dengan perusakan gambarnya ada garis vertikal ke atas ya juga lurus artinya Hai gambarnya itu mengalami kerusakan seperti ini ya saya kasih tahu dulu saya perlihatkan dulu Hai nah seperti ini ya gambarnya ini hai 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 selamat menikmati 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 ini ya naik turun terus di pgh iphone yang diatasnya juga nah ini juga naik turun di tegangan yang lain dia ada 8,5 jadi tegangan yang naik turun itu adalah pgh, odd dan pgh iphone jadi secara keseluruhan ini tegangannya kelihatan muncul semua ada semua dimulai dengan tegangan 12 pol itu udah pasti kalau tikon tidak ada tegangan 12 polnya pasti dia ngeblank dan tegangan yang lain itu pgh seperti yang kita ukur tadi sudah kelihatan masih ada dan muncul disitu ya tegangan pgh pgl kemudian pcomnya juga ada pdd ada 14 pol kemudian pcc ada 3,3 jadi semuanya lengkap jadi kita akan mencoba disini membuang ataupun melepas R yang ada disini ya disebelah kiri disini ya dimulai dengan kalau tidak salah R16 sampai ke R16 sampai ke R11 ini akan saya coba lepas dulu setelah dilepas kita akan mencoba untuk melihat hasilnya ya jika nanti hasilnya tidak ada maka kita akan coba jumper langsung ya ini semua akan saya jumper langsung dan kita juga akan melihat hasilnya setelah itu nanti kita beralih ke tegangan pgh odd dan pgh event ya oke kita akan membuang dulu R yang ada disini mungkin saya akan mulai dengan membuang tiga buah dulu ya dimulai dari R16 sampai R14 kita buang tiga buah dulu dimulai dari R16 dan sampai R14 nah sudah saya buang oke itu R3 buah sudah saya buang ya kita akan coba tes dulu apa jadinya TV ini ya zoomnya saya kembalikan ke zoom normal gambar normal dan TV saya miringkan seperti ini untuk cari tahu apakah ada kemajuan sebentar ya oke saya nyalakan dulu nah itu dia sudah saya buang tapi kayaknya ngeblank ya atau belum benar ini ya dia malah ngeblank ya sebentar saya cari tahu dulu tadi nyala sebentar terus hilang ya teman-teman semua ini sudah saya coba untuk melepas R yang ada di sebelah kanan ini ya dan setelah saya tes tadi hasilnya tidak ada dan setelah itu saya kembalikan ataupun saya jumper langsung dengan menggunakan selai kabel ada 3 buah R yang saya lepas disini ya seperti yang di sebelah kiri tadi dan ini belum tahu hasilnya ya kita akan coba dulu melihat hasilnya bagaimana sudah saya nyalakan TV nya coba kita lihat sebentar nah itu di hasilnya ya kalau dari kamera sih nampak kelihatan halus ya tapi kalau langsung kemari ini ada kasar gambarnya kasar ya dan hasilnya masih tetap seperti ada ini ya muncul garis partikel di atas oke mungkin ini aja yang bisa kita lakukan ya untuk cara yang ketiganya yaitu dengan memutus jalur PGH ODD dan PGH event kemudian kita jumper lagi nanti memakan waktu ya daripada kita buang buang waktu memang ini sudah panel yang parah dan saya putuskan untuk tidak saya lanjutkan ya jadi kita akan mengganti dengan panel yang baru oke nanti video yang selanjutnya untuk cara mengganti panel yang baru tapi kalau mengganti panel baru itu sebenarnya tidak perlu di videokan ya karena gampang sih tinggal buka ganti sudah selesai jadi mungkin tidak akan saya dokumentasikan atau saya videokan terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung dan mengikuti kegiatan saya dari tadi ya mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil manfaatnya ya dari kasus yang seperti ini oke terima kasih sampai ketemu lagi di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah